teman-teman yang ada dimana saja semoga sehat dan penuh sukacita ya hari ini anakku bilang mama hari ini di sekolah ada pelajaran sport olahraga ntar aku keluar pasti lapar kamu buat menu kesukaanku ya mama bilang ya sudah nak kamu belajar yang rajin ya nanti siang mama masak menu kesukaan kamu ya sudah pergi sana yuk lihat apa yang anakku diminta nah ini namanya kalau disini aku bilang bakwan kentang saus apel lucu ya namanya memang ini kesukaan anakku dia paling suka menu ini yuk lihat apa aja resepnya 500 gram kentang 1 bawang bombay cincang halus 1 sendok kunyit bubuk 1.4 pala bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk dan 1 sendok teh kaldu jamur serta 1 sendok teh paprika bubuk dan dua telur ini untuk sausnya ada empat buah apel setengah jeruk nipis dan tiga sendok makan gula pasir nah aku harus pakai parutan ini yang lobangnya sedikit besar ya semua kentang aku parut pelan-pelan ya ini ini sekali bahaya kena jari nanti terus aku masukkan semua bumbu selanjutnya dua telur aku masukkan diaduk sampai merata dan kita kasih dua tepung 2 sendok makan tepung terigu ini makanan tradisional dan hampir semua orang menyukainya disini ya seterusnya aku kasih garam dan lada secukupnya satu sendok teh suledrik kering aku masukkan diaduk sampai semua merata Oh ya teman-teman kreator yang sudah sub yang sudah komen yang sudah like di dapur keris nanti dapur keris pasti main ke channel kalian satu persatu aku lihat sabar ya Nah selanjutnya digoreng dengan api sedang sampai kuning kecoklatan ambil satu sendok makan adonan lalu dipipihkan ini kreasi resep baruku loh dan di tempatku ini makanan ini sangat populer anak tua muda semua suka ini dibalik semua sisinya ya biar semua matang kita tukar double bagi resep biar tahu Oh orang di sana di ujung sana ternyata makanannya begini ya begitu ya gitu anakku menunya mudah dan simple dia itu enggak minta yang aneh-aneh untuk sausnya aku kasih 30 ml air ya terus Apple dipotong dadu apelnya dikupas dulu kulitnya lalu dipotong kecil masukkan gula pasir ke dalam air mendidih dan masukkan juga apel ini dimasak dengan api sedang ya selanjutnya diaduk dan masak apel sampai empuk ditutup dan selanjutnya dikasih perasan jeruk nipis biar segar saus apel dimixer sampai lembut kalian boleh juga enggak dimixer sukanya yang itu yang ada apel-apelnya itu juga enak tapi anakku suka yang lembut nah ini saus apel sudah mengental sausnya sudah selesai bakwannya juga sudah selesai bakwan kentanya yuk kita sajikan nah ini penampakan makanan khas daerahku di tempatku dan semua keluarga ku suka makanan ini terima kasih banyak ya sampai jumpa bye bye daaaah